Pada saat dia bertambah lagi untuk meminta petunjuk apakah dia bisa mengobati si Kaniraras tiba-tiba dia diterkam oleh seekor macan putih Terjadi peperangan antara mereka berdua antara si Kanoroso dan macan putih tersebut Macan putih tadi bisa dikalahkan dengan dipanah oleh si Imbu Kanoroso Hadar berubah menjadi seorang empu bernama Empu Ramayadi Lalu dia memberikan kekuatan atau aji-aji kepada si Empu Kanoroso tadi Terdapat pada lidahnya yang bersih Empu Kanoroso Mengatakan bahwa nanti bisa untuk mengobati si Dewi Kaniraras anaknya Pari Kenan itu tadi Terima kasih telah menonton! 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 Terus anak buahnya, salah satu empu atau seorang resi di negara Pak Wiroto bernama resi Wisomo dan resi Bermono Radio untuk pergi mengobati kandirara seperti itu. Karena si Pak Supati dan si Bermono Satu memiliki hubungan yang cukup benar sebagai negara sahabat seperti itu. Di negara lain, di negara Madenda, benar-benar ada Raja yang bernama Prabu Kuswolo, dia juga ingin memberi setri Dewi Kaniraras karena sedal dulu dia pernah berkumpul dengan Prabu Basuroto, ayahnya Prabu Basupati, saat dia mencari dalam lakon Pulung Jamurjibo Mas Bayu. Nah, pada saat itu pokoknya ingin menikahi si Kaniraras dengan cara apapun yang akan dilakukan, dia mengajak para prajuritnya, mengutus para prajurit patihnya untuk kalau tidak diberikan ya negara Anu harus dihancurkan. Di tempat lain, lagi di hutan Tekbrosoro, ada seorang pertapa Mas Bayu, seorang empu, bernama Empu Kanoroso. Empu Kanoroso, itu kenapa Mas Buru? Nah, pada saat itu dia sedang bertapa, Empu Kanoroso di tinggal hutan tadi, tiba-tiba ditadang oleh bunuh kawan, itu seorang garing Petruk, dan mengatakan bahwa dia adalah putusan dari Bambang Wari Kenan. Dia meminta kepada Empu Kanoroso tadi untuk mengobati si Kaniraras tadi, yang meminta adalah si Wari Kenan. Nah, akhirnya si Empu Kanoroso tadi bersedia, lalu dia bertapa lagi, pada saat dia bertapa lagi untuk meminta petunjuk apakah dia bisa mengobati si Kaniraras, tiba-tiba dia diterkam oleh seekor macan, ikor macan putih. Terjadi peperangan antara mereka berdua, antara si Kanoroso dan macan putih tersebut. Macan putih tadi bisa dikalahkan dengan dipanah oleh si Empu Kanoroso, Badar berubah menjadi seorang empu bernama Empu Ramayadi. Empu Ramayadi, lalu dia memberikan kekuatan atau haji-haji kepada si Empu Kanoroso tadi, terdapat pada lidahnya. Terdapat pada lidahnya si Empu Kanoroso, mengatakan bahwa nanti bisa untuk mengobati si Dewi Kaniraras, anaknya Pak Rik Kenan itu tadi. Senanglah si Empu Kanoroso, maka mempunyai tekad percaya diri lah, setelah yang berjadinya untuk mengobati si Kaniraras. Akhirnya, ia menuju ke negara Tadi Ingkili Misi untuk mengobati si Anaknya Pak Rik Kenan itu tadi, Kaniraras tadi. Akhirnya pada saat itu, Prabu Pak Rik Kenan, Prabu Pak Rik Kenan kedatangan tamu, yaitu Persi Wisama, dan Persi Promo Radio tadi, utusannya, utusannya Prabu Basupati, pada awal tadi, untuk mengobati si Dewi Kaniraras. Nah, juga ada Empu Dewa Yoso dan juga Empu Kanoroso yang juga ingin mengobati si Dewi Kaniraras tadi. Nah, Empu Dewa Yoso itu juga seorang bertapa, dia juga seorang bertapa tentu bertapa, lalu didatangi seorang Empu Benak Empu Ramadi mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan, diberi aj-aji si Empu Dewa Yoso tadi berada pada tangannya, tangannya Empu Dewa Yoso tadi Mas Bayu. Jadi, ada empat pertapa yang ingin menyembuhkan Dewi Kaniraras. Pertama, utusannya si Prabu Basupati, yang kedua, yang ketiga adalah Empunya si Kanoroso tadi, yang empat Dewa Yoso tadi Mas Bayu. Sama-sama ingin mengobati anaknya Pari Kenan tadi. Sebenarnya bukan mencintai Mas Rik, tapi silahkan mencintai Mas Rik. Ya Mas Rik. Mungkin banyak dari saya yang penasaran, apakah bisa Empu-Empu tersebut mengobati dengan Kanoraras, tapi sebetulnya kita mencintai Mas Rik. Terus si tempat Empu tadi kan mengobati, ingin mengobati dari Kaniraso? Ya. Apakah bisa mereka? Nah, setelah itu kan Empu-Empu tadi bertemu dengan Pari Kenan, mengatakan maksudnya lah ingin mengobati si Kaniraras. Maka Empu tadi diterima oleh si Pari Kenan, diterima dengan baik, lalu kan ada yang berbuat untuk berbuat baik lah, Empu nanti yang bisa mengobati siapa, maka empat tempat tadi dicoba semua, diberi kesempatan lah untuk mengobati si Kaniraras. Akhirnya mereka masuk Ipura, yang pertama kali mengobati, yaitu Resi Wisama, utusannya si Prabu Basupati. Nah, Resi Wisama mengobati, diberi mantra-mantra si Kaniraras tadi. Namun tidak berhasil Mas Rik. Empu tadi yang pertama tadi, Empu Wisama tadi tidak berhasil untuk menyembuhkan si Dewi Kaniraras tadi. Lalu majulah Empu yang kedua, Empu Dewa Yasa. Empu Dewa Yasa, akhirnya yang memiliki kekuatan pada tangannya. Nah, akhirnya si Dewi Kaniraras tadi, istilahnya dipijeti lah, dipijeti, merasakan lumayan baik Mas Bayu, ada tanda-tanda akan sembuh pada saat itu, namun belum bisa sembuh itu, lebih enak akan lebih sembuh. Akhirnya mundur lagi, terus majulah sih yang ketiga, Empu Kano Rasa. Empu Kano Rasa, akhirnya yang diberi aji-aji oleh Empura Mayati pada lidahnya tadi. Menurut buku yang saya paca pada serat Pustokoro Jepuru, versi kedalangan, tulisannya Kiterstuti, Empu tersebut menjilat si Dewi Kaniraras tadi, mengubatinya dengan cara dicilat tadi. Dijilatkan tiga-tiga kali, maka, ketika terbangun si Dewi Kaniraras tadi, dan sembuh Mas Bayu, antibetika berkata si, Bukan Rasa tadi, Bukan Rasa tadi, Kaniraras akhirnya sembuh, sehat seperti sedihakala. Lalu, Dewi Kaniraras diberikan kepada Empu Kano Rasa, karena yang menyembuhkan tadi si, Empu Kano Rasa. Nah, pada saat itu, para Empu yang mengubati tadi, merasa tidak adil. Salah satunya, Dewi Yasa tadi. Dewi Yasa merasa tidak adil, karena dia juga ikut berperan, dalam menyembuhkan si, mengurangi sakitnya, dalam mengubati si Kaniraras tadi. Empu tadi, kedua empu tadi, yang berperang, Tiwa Yasa dan si, Kanorasa tadi. kalau Wisama kan, hanya utusan saja. Ya, tidak ingin, hanya dia sebagai utusan, kalau dia menyembuhkan, ya syukur, kalau tidak, tidak mengapa. Nah, namun yang memiliki nyatan kan, si Kanorasa dan si, Tiwa Yasa tadi. Nah, Tiwa Yasa hanya bisa, menyembuhkan sedikit, namun yang bisa menyembuhkan total adalah si, Kanorasa. Maka si, Tiwa Yasa merasa tidak adil, jika si Kaniraras diberikan kepada Kanorasa, akhirnya terjadi peperangan. Terjadi peperangan antara, Kanorasa dan si, Dewa Yasa tadi. Terjadi peperangan, Dilerai lah. Bingung kan si Prabu Basupati, bingung. Gimana, karena, ya, bagaimanalah si Prabu Bromo Satopo tadi pun juga bingung. Kayaknya, si Prabu Bromo Satopo tadi, mengatakan kepada utusannya si Prabu Basupati, mengatakan bahwa, nantinya, Dewi Jatiswara tadi, bisa diberikan menjadi mantunya si Basupati, namun dengan syarat, Basupati, Basupati juga, harus bisa mengadili atas permasalahan ini, permasalahan antara empu ini. Kembalilah si Wisama, putusan Basupati ke, ke negara Wirata, dan mengatakan, apa yang telah terjadi di negara, ngilingmesi, Bromo Satopo tadi. Lalu si, Basupati mengatakan, gini saja istilahnya, Dewi Kaniraras, ya diberikan kepada yang menyembuhkan. Lalu, yang, hanya bisa, menyembuhkan sedikit tadi, si Dewi Jatiswara tadi, diberi ganti, yaitu, tanah Mas Bayu. Karena, menurut pada zaman dulu, yang bisa menggantikan, seorang putri, hanya, tanah, atau Siti, lalu diberikan, 25 jung kepada si, Dewa Yasa. Jung itu, hektar Mas, diberikan 20 hektar kepada si, Empu Dewa Yasa, sebagai pengganti Dewi Kaniraras, itu tadi. Akhirnya, diterima apa? Akhirnya, diterima oleh Dewa Yasa, Prabu Basli, akhirnya memberikan, pengadilan kepada, eh, memberikan Dewi Jatiswara, yang dijanjikannya, tadi, kepada, Prabu Basupati, untuk dinikahkan, kepada, si, Prabu Basumurti, anaknya tadi. Tiba-tiba, setelah, permasalahan sebut, telah selesai, si Jatiswara, diberikan kepada, eh, diberikan kepada si, Basumurti, dan si, Kanoroso, diberikan ke, Kaniraras. Datanglah, Prabu Goswalo, yang tadi, ingin meminta, Kaniraras tadi. Perang antara, eh, Goswalo, Prabu Goswalo, melawan, Basumurti. Tipe perangan, melawan Basumurti, namun, kalah si, Prabu Goswalo, kalah, melawan Basumurti. Lalu, mengaku teluk, kepada, Prabu Basumurti, yang mengaku teluk, dan bercerita, kepada, Prabu, bahwa, dia adalah, dulu pernah, bersama-sama, kakeknya, bernama, Prabu Basuroto, kakeknya Basumurti, dia mencari, Pulung Jamurti, bahwa, dia adalah teman baik, Prabu Basuroto, Mas Bayu, pada saat itu, dia mencari, Pulung Jamurti, bahwa, dia, mengetahui, Dewi Kaniraras tersebut, undangan Dewi Kaniraras tersebut. Nah, itu tadi, Mas Bayu, sedikit cerita, tentang, pernikahannya, eh, Basumurti, eh, dengan, Dewi, Jatisworo, dan juga, pernikahannya, empu Kanuroso, dan, si Kaniraras, yang menerita sakit tadi, ya, jadi, perbutan, para empu tadi, empu Diwayasa tadi, dengan Dewi, eh, empu Kanurasa, memperbutkan, si, Dewi Kaniraras, karena merasa tidak adil, jika Kaniraras diberikan kepada, empu, eh, Kanuroso itu tadi, lalu si, diberi ganti, yaitu, setanah, yang, lebarnya, 25 hektare itu tadi, untuk menggantikan, eh, sebagai pengganti, atau upah lah, setelah, ikut menyembuhkan, si Dewi Kaniraras, seperti itu. Mas, 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 Bisa, Mas, Bisa, Mas, Bagai, Oke, dari Musa, cerita dari Mas, Kuri tentang kisah, pernikahan, empu Kanuroso dengan, Dewi Kaniraras, dan pernikahan, Mas Murti, dan jatis waro, dan jatis waro, Sebelum pernikahan tersebut, terjadi banyak konflik, yang insal satunya, empu Diwayosa tadi, diberikan, tanah sebagai pengganti Dewi Kanera untuk menyelesaikan konflik itu semuanya semoga bisa berlatih untuk kalian semuanya apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf tetap ikuti video kita selanjutnya tetap di salam budaya Nusantara